Intro Sat Narkoba Polres Cimahi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penanaman pohon ganja di kawasan Cisangkan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Agar tidak diketahui tetangganya, pelaku yang merupakan pengemudi ojek online ini menanam pohon ganja di loteng rumahnya. Sejumlah petugas dari Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan penggerbekan terhadap rumah yang dijadikan tempat penanaman pohon ganja di kawasan Cisangkan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dalam penggerbekan ini, pelaku berinisial Zul dan RA tak berkutik saat petugas menangkapnya. Pelaku menunjukkan pohon ganja yang ditanamnya yang berada di loteng rumah pelaku. Hal ini dilakukan agar tidak diketahui oleh tetangganya. Dari tangan pelaku, polisi menyital barang bukti berupa sebelas pohon ganja yang dibagi ke dalam tiga polybag. Pelaku menjual hasilnya ke teman dengan harga 1 juta rupiah. Pelaku Zul mengaku menanam pohon ganja untuk keperluan keluarga karena penghasilan sebagai ojek online tidak cukup. Kami mengemankan saudara ZS, ZS ini menanam pohon ganja di rumah sendiri atau di loteng. Dari kronologis yang kami dapatkan dan hasil interogasi yang kami dapatkan adalah Pada akhir Maret, saudara ZS ini membeli secara online biji ganja. Terus, dan pada akhir Maret ditanam sendiri di loteng rumah. Dan pada akhir Juni dipanen dan dijual. Dijual ke temannya sendiri, kebetulan temannya sendiri sudah kami amankan. Sudah berapa kali panen gitu Pak? Untuk tanaman ada sebelas batang dan untuk panen bisa dilihat sendiri sama rekan-rekan. Baru sekali panen dan sudah dijual ke temannya dan temannya itu sudah kita amankan. Hasil interogasi kami untuk tanaman, sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual kepada temannya. Untuk pertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!